Intro Halo semuanya, welcome back to Oto Project Youtube Channel Kembali lagi sama Riri disini Nah sekarang Riri lagi berada di depan mobil BRV-nya Om Fitra Eri Brand ambasador dari Oto Project Sebelumnya mobil ini sudah pernah kita pasangkan aksurus dari Oto Project Tapi kali ini mobil BRV Om Fitra lagi-lagi kita boyong ke Oto Project Kita pasangkan aksesoris terbaru Tapi sebelum kita bahas aksesoris terbarunya Langsung aja kalau gitu kita lihat aksesoris yang pernah dipasang Kira-kira gimana kondisinya, langsung aja kita lihat Sebelumnya di mobil Om Fitra sudah kita pasangin mudguard nih sahabat Otona Mudguard ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil ya Kalau misalnya ada kerikil-kerikil dari ban Terus misalnya ada lumpur juga Itu gak akan langsung mengenai bodi mobil Dan ini tuh mudguard dari Oto Project pemasangannya udah plug and play Dan juga bahannya kokoh tapi elastis jadi gak akan gampang pecah Terus selain mudguard ini kita juga sudah melakukan pemasangan aksurus lainnya Yakni door visor dari Oto Project Nah door visor dari Oto Project ini bahannya tuh premium banget Ini tebal sahabat Oto dan juga kokoh kuat Bisa tahan 2-3 tahun Dan juga ini warnanya tidak akan gampang memudar Meskipun terkena cuaca ekstrim sekalipun Nah door visor ini berfungsi kalau misalnya kalian menurunkan kaca sedikit nih Supaya ada tetap sirkulasi udara di mobil Terutama saat parkiran panas itu bisa banget sahabat Oto Karena akan terlindungi jadi gak akan kelihatan dari luar Dan juga kalau misalnya ketika kalian menurunkan kaca sedikit Ketika misalnya lagi hujan terus ingin ada transaksi Mungkin kartu dan segala macemnya terbuka sedikit Jadi air itu akan ditalangi oleh talang air dari Oto Project ini Kalau door visor dan juga mudguard tadi yang udah dirijelaskan Tapi juga terpasang auto window yang langsung terintegrasi Dengan remote kunci mobil BRV ini Jadi buat kalian nih yang pengen buka kaca dari jauh Misalnya pengen masuk mobil tapi gak pengen langsung pengap-pengap Atau panas-panasan bisa dulu buka kaca jendelanya melalui remote kunci ini Jadi ini gak usah khawatir karena sudah akan langsung termudahkan Dengan auto window dari Oto Project ini nih Sabar tuh langsung aja kita coba nih rumusnya Karena nanti kalian bisa lihat kacanya itu langsung terbuka ketika riri tekan dengan rumusnya nih Kalau misalnya kita tekan buka tutup buka Nah itu jendelanya sudah langsung terbuka semua sahabat Oto Langsung bisa kalian lihat ini langsung kebuka semuanya Kiri kanan depan belakang itu sudah langsung terbuka Dan kalau misalnya kalian ingin menutupnya Tinggal tekan bagian kuncinya dua kali Nah Juga kembali tertutup kan hanya dengan remote ini Tapi kalau misalnya kalian ingin membukanya tuh sedikit saja per 3 cmnya itu juga bisa banget Rumusnya adalah Kunci Buka Kunci Itu sudah turun sedikit Kita buka sampai kelihatan ya Nah jadi ini tuh udah turun sedikit demi sedikit Per 3 cmnya Jadi tetap akan ada sirkulasi udara masuk Nah itu tadi yang udah dipasang di bagian luarnya Langsung kita cek ke bagian dalam Nah sampai terus sekarang ini udah berada di dalam Dan kita lihat juga kondisi aksesoris yang sudah kita pasangkan di mobil Om Fitra ini Yang sudah kita pasangkan di bagian interiornya Mulai dari panel-panel yang ada di sini Kita sudah pasangkan panel inner handle di dalam ini Terus juga ada panel armrest Ada juga panel AC Terus juga ada bagian panel room lamp Dan di dalam ini Om Fitra itu memilih warna yang piano black Karena otoproject itu punya 3 frame warna ya Ada yang piano black Ada yang carbon Dan juga ada yang wooden Kenapa Om Fitra pilih yang warna piano black Supaya kayak bawaan gitu Jadi Om Fitra itu pengen desain yang simple-simple sahabat otot Jadi kalau misalnya kalian pengen yang sporty Bisa pilih carbon Ataupun pengen yang ala-ala klasik gitu Bisa pilih yang wooden Jadi disesuaikan dengan selera Terus selain panel-panel tadi Om Fitra juga pasang karpet Max Matte 70 Nah karpet Max Matte 70 ini memang berfungsi untuk meng-cover keseluruhan lantai mobilnya Dan Om Fitra itu memilih tipe yang black Warnanya black Karena otoproject itu punya 3 varian warna juga Ada black Terus ada yang beige Dan juga coffee brown Dan untuk motifnya Om Fitra itu memilih yang soliter Karena otoproject itu punya 2 varian Ada yang diamond Ada yang soliter Dan juga Om Fitra memilih varian yang tanpa coil matte Ataupun kalian yang pengen pake coil matte itu juga bisa Tapi Om Fitra memilih yang tanpa coil matte di mobilnya Karpet ini sudah terpasang di bagian depan Belakang sampai ke bagasi juga Nah selain karpet Tapi juga ada USB lighter yang kita pasangkan di mobilnya Om Fitra ini Supaya bagian lighternya itu bisa difungsikan sebagai untuk kita nge-charge Dan gak hanya dipasang di bagian depan Tapi juga di bagian belakang Tapi di dalam gak hanya bagian-bagian ini aja yang sudah disebutkan Tapi ada juga nih lagi aksesoris yang sudah kita pasang Next kita juga sudah pasang Tide pressure monitoring system Atau Tide PMS di mobilnya Om Fitra ini Jadi ini tuh berfungsi untuk memonitor kondisi angin dalam ban Jadi kalau misalnya tekanan anginnya itu bermasalah Kalian bisa lihat disini Dan juga akan ada alarm sistemnya Yang akan ngasih tau kalian bahwa Kalian butuh kayak ngisi angin dan segala macemnya Nah disini bisa lihat kondisinya Jadi gak perlu lihat-lihat keluar lagi Karena ini sudah ada internal sensornya Terus disini kita juga sudah pasangkan phone holder khusus BRC Nah ini aksesoris yang sudah sempat di request sama Om Fitra Aerie sebelumnya Dan sekarang sudah kita pasangkan di mobil BRC-nya Om Fitra Ini tuh khusus dibuat per mobilnya BRC-nya dan Nah dia langsung nge-grab HP ketika kita pasangin Ini bisa kita adjust jadi sesuai dengan kebutuhan kita Ini sudah kuat banget Jadi ini juga sudah kita pasangkan di mobilnya Om Fitra Aerie Nah selamat datang sekarang kita lihat ke bagian belakangnya Sudah kita pasangin juga aksesoris waktu itu Langsung aja kita lihat ke area bagasi sudah ada apa aja Di bagian belakang ini sudah kita pasangkan juga Aksesoris dari Oto Project yang fungsional banget Yakni trunk organizer Nah aksesoris dari Oto Project yang trunk organizer ini Juga menjadi salah satu pilihan dari Om Fitra Aerie waktu itu Dan trunk organizer ini berfungsi untuk membuat Barang-barang di bagasi itu lebih rapi Lebih tertata dan juga memanfaatkan space-spacenya Itu lebih baik lagi sahabat Aerie Jadi nggak akan ada space yang terbuang Jadi bisa ditata rapi-rapi barang yang di sini Terus juga tetap bisa memanfaatkan pelatakan barang di atas Nah itu tadi dia aksesoris yang sudah kita pasangkan Sebelumnya di mobil BRV Om Fitra Aerie Kira-kira kita pasangkan apa lagi ya mobil BRV-nya Om Fitra ini Langsung aja kita lihat aksesoris terbaru yang kita pasangkan di mobil Om Fitra Terbaru di mobil BRV-nya Om Fitra Aerie ini Sudah kita pasangkan beberapa aksesoris lagi nih sahabat Aerie Ada Roof Rail khusus BRV Lalu ada Crossbar Premium Dan juga ada Roof Box Discovery Untuk detailnya langsung aja kita lihat Sekarang kita lihat Roof Rail khusus BRV ini nih sahabat Oto Kebetulan nih banyak banget nih sahabat Oto Waktu itu yang ngayain Roof Rail khusus BRV kapan sih dikeluarin Nah sekarang Oto Project udah ngeluarin Roof Rail khusus BRV ini Untuk dipasangkan di mobil kalian Yang pastinya ini tuh udah presisi banget Dan juga ini yang terpasang adalah warna piano black Ini tuh juga udah kuat banget sahabat Oto Karena kalau misalnya kalian memasang Roof Rail Crossbar Itu tuh pastikan sudah sangat kuat Karena itu merupakan fondasi saat kalian ingin memasang Roof Box Terus kita juga sudah pasang Crossbar Premium di atas ini Crossbar ini juga sudah terbuat dari bahan yang berkualitas Dan pastinya ini juga kuat banget untuk menahan beban sampai 75 kg Terus kita sudah pasangkan Roof Box Discovery dari Oto Project Nah Oto Project itu sebenarnya punya 12 varian Roof Box Jadi kita pasang Roof Box Discovery ini dengan kapasitas yang besar nih sahabat Oto Jadi nanti kalau misalnya ingin pergi jauh meletakkan barang-barang Bisa banget di sini Dan yang terpenting dari Oto Project ini adalah Bahan Roof Boxnya itu juga sudah berkualitas Jadi nggak akan mudah pecah, nggak akan mudah rusak Dan juga ada juga sistem safety kingnya Jadi kalau misalnya kalian saat menutup Roof Boxnya itu belum rapat Kuncinya nggak akan bisa dicabut Jadi kalau misalnya kalian mengunci Roof Boxnya Terus kuncinya itu susah dicabut Itu artinya kalian harus memeriksa lagi kerapatan dari Roof Boxnya Dan ini bisa dibuka dari kiri dan kanan Jadi kalau misalnya salah satu sisi mobil itu nampel ke tembok Kalian bisa buka di sisi lainnya Ataupun sebaliknya Nah itu tadi dia aksesoris-aksesoris yang kita bahas di mobil BRV-nya Om Pitre Eri Baik yang sudah kita pasangkan sebelumnya dan juga baru kita pasangkan sahabat Oto Jadi buat kalian nih yang pengen pasang aksesoris tadi Udah bisa banget kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia Karena Oto Project itu hadir dari Aceh sampai Papua Tapi pastikan aksesorisnya asli dari Oto Project Dan kalian yang pengen pasang aksesoris tadi di Oto Project Garage Langsung dengan mekaniknya Oto Project itu juga bisa banget Karena Oto Project Garage itu sudah banyak cabangnya juga nih sahabat Oto Dan nantikan cabang Oto Project Garage lainnya di kota kalian Kalau pengen beli online bisa banget juga Bisa beli di Shopee, Tokopedia dan juga beli-belinya Oto Project Jangan lupa untuk follow akun sosial medianya Oto Project Yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian Subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Oto Project bikin mobil, auto keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.